Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya paling mudah transfer data dari HP ke laptop atau komputer menggunakan kabel data seperti ini tetapi ada suatu-atu kita tidak memegang kabel data dan tidak bisa menghubungkan antara HP ke komputer nah, untuk bisa mentransfer data dari HP ke komputer tanpa menggunakan kabel data ada trik yang sebenarnya sangat mudah silahkan simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Samkabuk ini terima kasih oke, untuk bisa mentransfer data antara HP ke komputer tanpa menggunakan kabel data maka di sini kita memerlukan sebuah aplikasi aplikasi tersebut adalah Super Share nah, syaratnya untuk kedua perangkat ini harus terhubung dengan koneksi Wi-Fi yang sama kalau di kalian tidak ada Wi-Fi maka cukup hubungkan untuk HP dengan komputer menggunakan hotspot Wi-Fi yang ada di HP ya kemudian jika sudah di install kita buka untuk aplikasi Super Share ini kemudian izinkan untuk perizinannya nah, di sini sekarang kita pilih langsung HTTP berikutnya sekarang di komputer kita buka browser internet ya saya sarankan buka yang browser Chrome saja ya, sekarang kita masukkan untuk IP addressnya ya ini 192.168 oke, kita masukkan dan berikutnya sekarang kita bisa mengakses semua data yang ada di HP ini mulai dari data foto, video, ataupun data lainnya contoh misalnya file yang ada di folder The Sim di sini akan ditampilkan berbagai macam foto yang tersimpan di HP ini dan kita klik, lalu untuk filenya ini di download secara otomatis oke, ini dia untuk satu contoh foto saya buka ya dan seperti inilah caranya teman-teman jadi untuk memindahkannya cukup kita klik saja pada foldernya maka secara otomatis untuk file yang kita inginkan akan terdownload oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk menghubungkan dan men-transfer data antara perangkat komputer dan juga HP semoga trik ini bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh